Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita melanjutkan kembali bongkar-bongkar bedlam, supaya interiornya kosong. Ini tujuan pertama, karena kalau mau berkarya sebaiknya pikiran kita kosong, supaya inspirasi bisa datang dari mana saja. Jadi mobilnya mau kita kosongkan dulu supaya bisa jadi karya yang baik dan benar. Gak benar-benar amat sih. Terima kasih telah menonton! I'm sorry Jadi ini adalah speedometer copotan mobil loaden. Kita nemu di bawah tempat tidur di rumah orang, lalu akan kita terapkan di bedlam. Caranya adalah dengan mencopot si panel instrumen yang standarnya, kemudian akan nanti kita kawinkan, tapi tidak secara kontrak, dengan otometer dan kawan-kawan. I'm sorry Beginilah, ada banyak plastik dan beberapa mekanisme yang tentunya bisa membuat orang pusing. Ada pun perkakas yang kita gunakan adalah sejumlah dua kotak amunisi. Lalu disinilah proses panjang untuk mencopot dashboard dimulai. Dimulai dengan mencopot potongan-potongan plastik yang menempel di kolom setir. Jadi itu adalah saklar untuk mematikan mesin ketika ada terjadi sesuatu, seperti misalnya gempa bumi, meteor jatuh, atau tornado. Lalu saya lepas dan kemudian saya lupa kabelnya nyambung kemana. Demikian adalah hasil ketika bagian bawah dashboard sudah dilepas, banyak kabel bergelantungan. Ini adalah pengumuman penting kepada para penumpang bedlam nantinya, jadi tetap kita pertahankan. Sebenarnya tidak ada adegan membongkar mesin di hari itu, akan tetapi footage-nya kita masukkan supaya videonya jadi agak sedikit lebih panjang. Ini adalah proses mock-up bagian dari mobil Holden tersebut, tapi sayangnya tidak bisa dibayangkan karena panel instrumen ORI-nya masih terpasang. Jadi kita harus melepas itu dulu. Kemudian mendadak tercetus ide supaya menambah ruang di dalam mobil. Kedua jok dicabut. Dikarenakan proses membongkar interior itu adalah sesuatu yang panjang, maka kita meminta bantuan warga. Salah satunya adalah nama dirahasiakan, tapi sebutlah panggilannya AI. Dan jok kedua pun lepas. Yang kemungkinan akan dijadikan kursi kantor atau mungkin bagian dari ruang makan. Demikian adalah keadaan setelah joknya dilepas, sangat lowong bisa untuk tidur, berpestaria, atau mungkin dijadikan bar. Demikian sudah dimulai proses membuka seatbelt, karena nantinya akan dipasang seatbelt ala-ala balap yang ada beberapa titiknya itu. Dashboard sudah bisa dilepas dan diangkat. Salah satu daftar pekerjaan hari ini yang utama sudah bisa dicentang. Demikian adalah ecu standarnya. Seperti halnya panel instrumen dan dashboard yang kita cabut. Perintilan-perintilan plastik kecil berikutnya kita perlakukan dengan sangat hati-hati sekali. Demikian adalah footage seseorang yang dungu yang sedang mencoba memahami mengapa seatbelt bentuknya seperti itu. Jadi demikian adalah bagian dari proses membangun bed lamp yang dimulai dengan membongkar-bongkar interiornya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan di video kita, tolong dimaklumi. Dan apabila ada pesan dan kesan, silakan disampaikan di kolom komentar video Youtubenya. Atau kolom komentar Isagam Rodarat. Dan untuk part 2-nya, kita akan melanjutkan membereskan interior. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!